Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wong Santun Kali ini saya ingin membahas tentang orang yang mengambil tanah orang lain Kita lihat di belakang itu ada persawahan Sudah ada batas-batasnya Tentunya satu batas milik orang lain Satu batas juga milik orang lain Tentunya kalau ini milik si A Maka hanya ini yang ditanami Di sana milik B hanya itu yang ditanami Tidak mungkin si B menanami milik A Dan kadangkala orang itu tidak semuanya baik Karena di dunia ini isinya ada dua Ada baik, ada jelek, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan Nah ada seseorang kadang-kadang itu tanahnya Karena masih sempit melihat tanah temannya itu luas Maka digeser yang namanya tanda ini Sehingga tanahnya yang tadinya sempit menjadi luas Nah kalau yang demikian ini Maka sangat berbahaya Karena apa? Karena ada sebuah hadis Yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Maka akan dipenamkan pada hari kiamat Sampai tujuh bumi Oleh karena itu Maka jangan sampai Kita sebagai manusia di dunia ini Mengambil hak orang lain Apalagi mengambil tanah orang lain Kalau kita sampai mengambil tanah orang lain Baik sedikit maupun banyak Maka nanti akan dibenamkan Di tujuh bumi Sampai dalam Oleh karena itu sekali lagi Mari di dunia bersikap jujur Yang kita miliki kita tanami Kalau itu miliknya orang lain Lalu kita ambil Dan kita tanami Maka hasilnya itu adalah barang yang haram Kalau sudah haram Kita makan menjadi haram di darah ini Dan kita pakai ibadah Tidak akan diterima oleh Allah SWT Sekali lagi Mudah-mudahan sedikit ini Dibarengi hidayah oleh Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita semuanya Sampai jumpa di video yang akan datang Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mersantun Sampai jumpa di video yang akan datang Sampai jumpa di video yang akan datang Terima kasih.